hello awesomeness sebelum kita memulai aktivitas kita baiknya kita sarapan dulu nah ini dia tempat aku sarapan yaitu di bakso laraspa abu dan ada sotonya tuh enak banget guys terus aku lihat ini dong nah kemana aku hari ini aku itu lagi jalan-jalan ke kalau ada mana kampus mirota kampus namanya dulu berarti jogja hahaha nah aku itu nyasar kesini karena liatin statusnya temenku ada pameran oleh ellie oldman jadi aku mampir dong ke yayasan lembaga perancis indonesia kayaknya namanya nah ini dia ceritanya dan wow seru banget dan ternyata karena kami masih pagi kesini masih sepi banget dan ini adalah lukisan yang dipajang dan untuk dilihat ini gede banget guys dan gambarnya itu bener-bener detil dan modelnya itu doodle aja satu warna seperti ini enggak diwarnain tapi ada ceritanya dan juga ada pesan moral yang ditanamkan di dalamnya dari tempat pameran ini dilakukan tentu aja kalian bisa menebak ya bahwa ellie oldman ini adalah orang Perancis dan kebanyakan memang tulisan yang ada disini pun dalam bahasa Perancis seru banget ngeliatin detil-detil gambarnya plus sebenernya ya kita bisa masuk lewat iOS maupun Android dan ada apa ya namanya adventure gitu yang bisa dilakukan ketika kita scan ada barcode-nya disitu guys jadi kita bisa masuk dulu tapi aku enggak melakukannya karena aku itu udah distracted sama ada kegiatan yang dikasih disitu terus suruh nyari gambar yang kecil-kecil di lembaran yang gede ini jadi aku tuh bener-bener ngabisin waktu panjang banget untuk bisa nemuin gambar-gambar tersebut dan dari sekitar 90-an aku nemuin 30-an karena aku lapar guys jadi habis nontonin gambar segede-gaban ini nyariin detil-detilnya akhirnya aku putuskan untuk makan dulu karena di sebelah luarnya itu ada cafe nah ini dia yang barusan aku omongin itu QR-nya terus kita bisa scan terus kita bisa melakukan adventure atau petualangan untuk mencari sampah kalau enggak salah sih gitu ya jadi disini tuh gambarnya seru banget karena kadang ada yang agak-agak realis gitu kadang kartun banget kadang kayak susah dimengerti juga gitu jadi kayak imaginatif banget nah tempatnya adalah itu Institut Fransais Indonesia aku enggak bisa bacanya karena aku enggak pernah belajar bahasa Perancis guys nah tuh segede gitu emang cuman selembar aja guys tapi bener-bener bisa berjam-jam disitu karena ada kegiatan seru-serunya itu yang nyariin gambar di dalam gambar yang besarnya ini wah aku jadi pengen mewarnai oh iya aku ngambil beberapa lembar juga yang untuk diwarnain di rumah nah karena udah lapar aku ngampir di warung yang di luarnya nih jadi di tempat yang sama ada cafe-nya ini namanya adalah le sole mungkin artinya matahari kali ya le sole aku enggak bisa bacanya dan aku minum minuman yang lezat-lezat dan karena emang lapar jadi juga makan guys karena kebetulan emang lapar banget jadi makanan dan minuman yang aku santap disini ini bener-bener lezat dan setelah dari cafe-nya ini kami keluar tuh ada pohon nangka terus aku ambil dulu fotonya dong karena aku gak tau kenapa but i just love them so much pohon kalau di luar gitu udah deket di trotoar gitu siapa yang panen ya guys penasaran gak sih dan dari tempat ini kami langsung pulang karena aku ada banyak hal yang masih harus diselesaikan di rumah tapi perjalanan hari ini bener-bener memuaskan banget dan ini adalah beberapa rangkuman atau foto yang aku ambil selama perjalanan dari Jogja kembali ke Salatiga perjalanan pulangnya juga masih seru dan tetap sejuk tapi takut juga kalau sebentar lagi hujan ih keliatan gak sih tuh gunungnya lucu ya kayak ngintipin gitu well thank you so much for watching and I'll see you again in my next video stay awesome everyone I love you awesomeness selamat menikmati